Jumpa kembali dengan Bang John 99 Hari ini saya ketemu Sama 3 teman saya Dan kebetulan Orang luar Ada dia request sesuatu Request makanan terutama Artinya Dia memberikan saya satu tantangan Bisa gak kamu buat ini Kira-kira begitulah Bahasa kitanya Saya bilang akan saya coba Tapi apapun itu Yang diberikan oleh mereka Kita appreciate Artinya Kalau itu baik kita terima Kalau itu gak baik pun harus kita terima Jadi hari ini Saya coba untuk buat makanan Apa yang direkomendasikan oleh mereka Dan juga Oleh teman saya itu Dan berikut juga Kalau misalnya teman-teman ada Butuh Directionnya atau Ingredientnya pasti ada di bawah Video ini Saksikan hari ini saya masang Request dari mereka Yang namanya vegetarian Geceri Sore hari ini kita masak Buat mereka Yang namanya Disebut dan direkomendasikan oleh mereka adalah Vegetarian Geceri Itu khas India Khas Bangladesh Yang Bumbu-bumbunya Atau ingredientnya Terdiri dari Bawang bombay Terus Paprika tiga warna Atau dua warna Itu boleh Kemudian Kemudian Juga ada Tomat Terus ada Bawang bombay Yang dislice Juga Terus ada Garlic Atau bawang putih Yang sudah dicok Kemudian ada Cabai kering Atau dry chili Kemudian ada Kentang Yang sudah dipotong Dari Serta Cabai hijau Ini beras Lokal Asli Indonesia Karena kita memang Tidak punya bas mati rice Jadi Saya berikan ke mereka Dan saya sudah informasikan Ke mereka bahwa Kita hanya menggunakan Beras lokal Yaitu beras pandan wangi Terus ada juga Cengke Ada juga Palang Ada juga Kayu manis Kemudian ada Curry powder Ini Saya gunakan juga Curry powder Ada cumin Terus ada Paprika powder Garlic Serta ada Curry powder Oke Itu semua bahan Yang saya gunakan Hari ini Untuk mereka Jadi Saksikan terus Video Masaknya Dari Bang John 99 Semoga Bermanfaat Silahkan Di cek Dan Saksikan Di like Dan di share Serta di subscribe Oke Pertama-tama Langkah pertama Yang harus kita lakukan Adalah Kita soté Bawang putih Yang sudah dicop Sampai dia wangi Oke Ini sudah terlihat Harum Dan Berubah warna Kemudian Masukkan Bombay Dan Bawang bombay Dulu Terutama Terutama Ya Kalau itu kita juga Kita tepat Oke Bawang bombay Supaya layu Supaya layu Bawang bombay Kemudian kita Masukkan Kentang Yang sudah dipotong Dadu tadi Tanpa air Hanya kentangnya Satu saja Oke Nah ini Oke Di soté kentangnya Sampai wangi juga Sampai layu Dan Tercium aroma Wanginya sekarang Begitu khas Begitu Wangi sekali Satu buah Masakan Kemudian Masukkan Empat powder ini Kari powder Paprika powder Cumin powder Ya Kita tepatkan Kari powder Paprika powder Oke Oke Cumin Oke Kita kecilkan Apinya Oke Kita masukkan Tomat Tomat yang sudah Dipotong Tadi Oke Oke Ini kita kecilkan Apinya Lalu kita tutup Agar dia matang Dulu Oke Dalam keadaan tertutup Sekarang kita buka dulu Untuk mastiin Apakah memang Sudah matang Sudah wangi Lagi Lagi Oke Kemudian kita masukkan Tomat yang sudah Paprika Yang sudah dipotong Dadu juga Dan sedikit air Oke Lagi Lagi Oke Kita sudah tambahkan air Bentuk Bentuknya seperti ini Atau Colors Seperti ini Kemudian Masukkan beras Masukkan beras Masukkan beras Aduk Aduk Sampai tercampur Dengan rata Ya Oke Tutup Sampai dia matang Sekarang kita coba lihat Oh Kita coba aduk lagi Kita aduk Kita aduk Sampai dia rata Oke Kita aduk Kita aduk Seperti itu Oke Kita aduk Seperti itu Kemudian Kita kasih Bumbu Garam Dan Lada Oke Oke Kita kasih garam Kemudian Lada Tukup Saya rasa Dan kita tutup kembali Sampai matang Oke Kita tutup kembali Sampai matang Coba kita lihat Apakah sudah matang Seperti ini Jadinya Oke Kemudian Kemudian Kita tambahkan Cabai dan cacau Kering Oke Kita aduk kembali Kemudian Tutup Beberapa menit Agar Bercampur Rasa pedasnya Ini Sudah matang Waktunya Kita Pletik Oke Nasinya Sudah matang Terima Sampai Terima We Terima Öns